Kebanyakan orang gak percaya kalau gue makan 1-2 kilo daging, mau itu merah ataupun putih yang berlemak, tanpa minyak nabati, sayuran, dan lain-lain sejak 3 tahun lalu setiap harinya. Dan gue selalu dinasehatin, gue bakalan kena asam urat, kanker, penyakit jantung, dan penyakit lainnya semenjak itu. Jadi, kalau emang diet ini adalah sumber dari segala penyakit, kenapa setiap orang yang coba ngelakuin diet ini, keadaan kesehatannya membaik? Harvard akhir-akhir ini ngelakuin penelitian di tahun 2020. Jadi, inilah hasil yang ditemukan dari 2.000 lebih orang yang melakukan carnivore diet selama kurang lebih 6 bulan. 100% penderita diabetes lepas dari obat suntik. 92% penderita diabetes lepas dari suntikan insulin sepenuhnya. 84% penderita diabetes lepas dari obat oral. 90% orang kesehatannya membaik, dan rata-rata orang turun berat badan sebanyak 10 kg. Selain itu, ada banyak juga manfaat lainnya yang dirasain nih. Beberapa orang bakal berpendapat bahwa diet ini hanya bersifat sementara, dan gak bakal bertahan lama. Tapi kenapa setiap pelaku carnivore diet jangka panjang, termasuk dokter-dokter, public figure, atlet, yang gue tau itu semuanya dalam keadaan sehat dan bugar. Menurut gue sih, ini balik lagi ke pilihan masing-masing. Kalau gue pribadi, gue gak maksain. Dan gue bakalan tetap makan apa yang membuat gue sehat dan terbebas dari segala penyakit metabolisme.